Good morning children, how are you this morning? Nah sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Kita mau merenakan firman Tuhan lagi dahulu Tapi sebelumnya, misalnya di ajak kalian semua untuk bernyanyi Baca kitab suci doa setiap hari Oke? Baca kitab suci doa setiap hari 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 Oke mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami mau mendengarkan firman Tuhan Tolong kami Tuhan agar kami mengerti Apa yang Tuhan ingin kami lakukan Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan kudus kimpin kami pada pembacaan dan firman Tuhan kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus selalu lihat amin Yuk kita mulai Nah Judul renungan kita hari ini adalah Keberanian Kalem Diambil dari bilangan 13 ayat 1 sampai 23 Mami dan papi nanti bisa minta tolong bacakan untuk anak-anak semuanya Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah kanaan Mereka melihat tanah kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan ladunya Juga mereka melihat banyak orang-orang raksasa di sana Mereka kembali kepada Musa untuk memberitahukan apa yang telah mereka lihat di kanaan Sepuruh orang pengintai berkata Bapak Musa memang sih tanah kanaan itu berlimpah susu dan ladunya Tapi di sana ada orang yang besar-besar Ih kita gak mungkin masuk ke tanah itu Seperti itu Orang-orang Israel yang mendengarnya menjadi takut Wah gimana ini orang-orangnya besar Kita bisa gak mengalahkan mereka semua ya Tapi dua orang dari 12 pengintai itu berkata Tidak kita akan maju menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Kedua orang tadi adalah Yuswa dan Kalem Kalem berani untuk memberi semangat kepada orang Israel Untuk terus lanjut ke tanah kanaan dengan iman Karena Tuhan sudah berjanji memberikan tanah itu untuk mereka Nah anak-anak semua mau tidak berani seperti Kalem Memartakan kebenaran menjadi orang yang berani Dan memberi semangat kepada semua orang Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus bersama-bersama dengan kita Jadi kalau ada Mami Papi nya yang gelisau Yang takut Yuk sama anak-anak ingatkan Mami Papi Immanuel Tuhan bersama-sama dengan kita Jangan takut pada Tuhan bersama-sama dengan anak-anak dan Mami Papi semuanya Ya selamat berantik kita Tuhan memberkati eh Tapi sebelumnya kita mau hafalkan hata hafalan dulu ya Hat hafalannya dari Yuswa 1 ayat 9B Bunyinya sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Ingat ya hata hafalannya Emmanuel Tuhan berserta dengan kita Yuk kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk menjadi Anak-anak yang berani menguatakan kebenaran Berani untuk memberi semangat kepada sekitar kami Tuhan Yesus berkati kami dan pimpin kami sepanjang kegiatan kami hari ini Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini Terima kasih dan Tuhan Yesus salam ya Amin